PT Kereta Api Indonesia kembali akan menaikkan tarif perjalanan kereta api pertanggal 1 April 2015. Kenaikan terjadi untuk menyesuaikan dengan pelemahan rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Kenaikan tersebut sesuai dengan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No. 5 tahun 2014 menjadi PM No. 17 tahun 2015 tentang kontrak PSU. Rencana kenaikan tarif tersebut berdampak pada jadwal perjalanan kereta api ekonomi bersubsidi. Selama tahun 2014 penumpang kereta api ekonomi bersubsidi mengalami kenaikan sebanyak 123 persen. Bagi calon penumpang yang telah memesan tiket kereta untuk keberangkatan April, maka akan diminta tambahan pembayaran dengan tarif yang telah disesuaikan. Untuk KA ekonomi jarak jauh maupun menengah itu mengalami perubahan. Ada pun di wilayah PT KA IDOP 4 Semarang ini yang mengalami perubahan tarifnya ada 5 perjalanan kereta api. Yaitu KA Mataremaja, KA Berantas, KA Ketajaya, lalu ada KA Tawangjaya. Sampai jumpa di wilayah PT KA IDOP 4 Semarang ini yang mengalami perubahan tersebut berubahan 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 tersebut.